Intro Wali Kota Jambi meresmikan secara simbolis penggunaan 12 kantor lurah yang telah direvitalisasi. Peresmian dipusatkan di kantor lurah Lebak Bandung pada selasa pagi. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Jambi juga meresmikan penggunaan gedung paut yang berlokasi berdampingan dengan kantor kelurahan Lebak Bandung. Pembangunan kantor lurah dan paut ini merupakan salah satu komitmen fasya untuk menciptakan pelayanan publik di Kota Jambi yang berkualitas. Terkait hal ini, Wali Kota Jambi menyampaikan dengan diresmikannya pembangunan kantor kelurahan dan paut ini, semoga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika Matanjilukung meresmikan pemakaian kantor lurah Lebak Bandung dan salah satu paut di Lebak Bandung juga. kantor lurah Lebak Bandung ini kami renovasi dari bangunan lama seperti saat ini dan ada 12 kantor lurah juga yang saya resmikan pemakaiannya. Memang tahun 2017 kami ada memperbaiki dan membangun baru kantor lurah sebanyak 26 kantor lurah yang kami perbaiki dan kami bangun baru. Ada 3 kantor camat yang kami bangun baru dan beberapa kantor camat yang kami rehabilitasi. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, Salam Tribrata.